Halo teman-teman datang di bayar teknik tentunya bersama saya Kader Tawan di video kali ini saya akan merakit sebuah amplifier dan menyalakannya dengan baterai 3V apakah bisa Mari tonton terus videonya saya menggunakan amplifier Mini itu dengan seri IC nya TDA 2003 yang bertegangan 12V dan saya akan menggunakan speaker ini sebagai inputnya Apakah outputnya maksudnya Apakah suaranya bagus Mari tonton terus Baiklah ini bahan-bahan yang akan saya gunakan yang pertama tentunya modul ampli player ini menggunakan IC TDA 2003 dengan input DC 12V dan saya akan menyalakan dengan baterai 3V siapa tahu kalian ingin membuat sebuah speaker portable atau speaker Bluetooth itu menggunakan sebuah baterai tapi tapi kalian ingin menggunakan ampli player bertegangan 12V jadi solusinya seperti ini disini kita menggunakan sebuah modul step up agar bisa menghasilkan tegangan dari 3V menjadi 12V DC dan ini speaker yang akan saya gunakan rencana saya ingin nanti karena modulnya belum dapat speaker ini saya gunakan sebagai portable disini akan saya taruh bluetoothnya di dalamnya dan menggunakan ampli player di dalamnya di sini saya ingin mencobanya saja dulu Apakah suaranya lumayan bagus Mari kita langsung rakit pemasangannya sangat simple dan mudah di sini ada DC 12V untuk input power supply dan speaker ini kebetulan mono ini ada potensiometernya saya akan merakit dulu di bagian baterainya baik teman-teman kita ukur dulu di bagian baterainya tegangannya apakah ada tegangannya adalah 3,7 ya standar kalian masih ingat dengan step up ini kita bisa men-step up dari tegangan 3V menjadi 50V sesuai kebutuhan ini udah ada tulisannya in untuk baterainya dan ini outputnya ini udah berisi positif dan negatif jangan sampai terbalik kalau kalian memasang ini ya ini untuk input yang kuning adalah positif kabelnya kalian bisa bebas menggunakan warnanya input negatif kalau kalian ingin membeli step up ini kalian cari aja di Bukalapak ataupun di toko online sangat banyak cari aja step up DC kita ukur tegangannya ini udah berisi sebuah variable atau bisa kita atur untuk tegangnya kebetulan ini sudah diposisi 12V kalau nggak salah ya 12V dan ini inputnya 3,7 dan outputnya 12V oke sudah sesuai dengan input ampli playernya jadi ini kotaknya biasanya ini saya gunakan untuk di televisi tabung kalau saya susah untuk mendapatkan kerusakan di bagian tipi tabung saya menggunakan driver modul ini agar lebih simple tentunya kita membutuhkan sebuah jack input sebagai input dari handphone kita pasang dulu speakernya speaker positif dan negatif sangat mudah sekali pemasangannya bagian negatif speaker positif dan input saya gunakan yang mono dulu ya dan paling terakhir saya akan sambungkan input untuk dan 6V untuk power supply 12V nya ya kalian bisa dengar itu menandakan ampli sudah aktif saya sudah inputkan di handphone apakah suaranya mau ngebass mari kita coba saya putar lagu lain ini bagian potensio nya kalian bisa putar wow suaranya lumayan keras ya inilah cara bagaimana menyalakan amplifier BC 12V menggunakan baterai 3V siapa tau kalau ingin membuat sebuah speaker portable jadi semuanya ya kalau lihat suara bass nya lumayan keras kita ukur tebalen kita ukur tebalen kita ukur tebalen di bagian input 3,5 ya ada drop dan outputnya 12V tetap stabil Baik, sekian dari Bayar Teknik inilah cara merekik menyalakan aplik Bayar dengan patetika 4 jangan lupa subscribe, like, komen, share di media special pada thank you